Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Wardiem Saya pemilik usaha kripek belut citra rasa Yang ada di kelas C2 Margulwe Saigan Awal mula kripek belut ini berdiri Semula saya melihat pengeracin kripek belut Yang ada di Pasar Ngudian Saya timbul keinginan untuk memperkembangkan usaha dari orang tua Jadi di mana sih ikan belut kita dapat Awal mulanya saya belum produksi Jadi saya mencukupi teman-teman yang ada di Pasar Ngudian Berjalannya dengan waktu ternyata modal saya habis untuk usaha ikan belut, belut segar Terus saya punya ide bagaimana kalau kita ikut produksi Supaya kita bisa mengembangkan olahan kripek belut yang tentunya kresnya beda Mulai dari situlah kami ikut produksi mulai tahun 2001 Kami produksi awal mula 10 kilo sampai 15 kilo mas Bagi produksi nanti siangnya saya jual di depan Pasar Ngudian Ternyata kami berdua dengan komitmen cinta rasa kripek belut Kami bisa menembus pasar Awal mulanya bukan cinta rasa tapi cinta rasa Kenapa cinta rasa? Kami mencintai rasa dulu Insya Allah kalau kita mencintai rasa dan kualitas Insya Allah kita bisa menembus pasar Kalau resep sih hampir Bedanya sama-sama kripek belut tapi pengelolanya beda Resepnya sama tapi pastinya brandnya sendiri-sendiri Kalau saya memperhatikan khususnya citra rasa yang pertama memperhatikan kualitas bahan baku Seperti minyak Minyak itu sejak awal kami mencari minyak apa yang bisa tahan lama Karena kripek belut ini tidak bisa di spinner Beda dengan crispy lele sama crispy water yang testurnya kecil-kecil Tapi kalau belut kan kripek belut kan panjang-panjang Maka kami harus mencari bahan baku yang es payetnya jauh lebih lama Mas Nah dengan seperti itu kami selalu mencoba dari minyak A sampai Z Ketemulah sampai sekarang Dan saya bisa membuat kripek belut ini sambil mencari partner Mas Seperti reseller yang memasarkan di luar sana Jadinya kalau di toko kami kan mungkin konsumen yang beli Mungkin satu bulan beli sekarang satu bulan ke depan Mungkin satu minggu udah habis Tapi kalau reseller kan bisa dijual di toko-toko Sehingga expirednya jauh lebih lama Jadi itu yang saya perhatikan untuk kripek belut citra rasanya Oke untuk proses produksi kripek belut Kami hari ini mau proses produksi satu kental seumpamnya Kita ngambil di kolam Tentunya sudah sortasi ya Sudah dipilih yang untuk kripek dan untuk restoran Yang untuk proses produksi biasanya yang kecil-kecil Kita ngambil satu kental, kita timbang Terus nanti ada tenaga kerja yang mengambil kotoran Namanya penyiangan Diambil terus dicuci Setelah dicuci kita membuat adonan Cara proses produksinya Kita bikin adonan seperti payak-payak Seperti biasa Nanti ada bumbu-bumbu yang sudah disiapkan Mungkin ada catatan beberapa Terus kita buatan adonan Cara proses produksinya satu-satu mas Tidak seperti goreng empeng gitu ya Harusnya satu-satu Kalau nanti terlalu banyak Biasanya nanti dobel-dobel Jadi tinggal sendiri-sendiri Seperti itu Itu cara penggorengnya dua kali Kenapa? Kalau satu kali itu karena wajannya besar Dan kalau dipenuhi langsung Biasanya lengket-lengket dobel-dobel Sehingga kalau nanti setengah matang Kita teruskan dulu Nanti kalau sudah satu wajan gitu Baru dikeringkan Seperti itu mas Kalau cara penggorengnya Produksi kami masih manual awal mulanya Kita jualan di depan pasar ngudian Berkembangnya dengan waktu Kami merasa memang mengganggu pejalan kaki mas Karena kita jualan di trotoan Cukup bagus peminatnya Sepi aja kita dari pagi sampai sore Dapat 500 ribu Berjalannya dengan waktu Kalau liburan kayak gitu Jalan itu menjadi macet Sehingga pemerintah memperhatikan kami Untuk dibuatkan pasar Khusus kripek belut yang ada di Godian Namanya pasar kuliner belut Godian Nah berjalannya dengan waktu Kami juga pengen ngembangkan di Citra Rasa Harapan kami Kalau kami buka outlet di rumah Ini konsumen bisa belanja Sambil melihat cara produksinya Jarang sekali konsumen itu Beli kripek belut Tapi belum tahu ikan belutnya Kalau di rumah Itu bisa belanja Milih dengan seleranya Bisa ngicipi Bisa melihat cara produksi kripek belutnya Seperti itu Kalau untuk pengembangan pemasaran Kami mencoba untuk pameran-pameran Selain kami dapat fasilitas dari dinas Kami pun belajar mandiri juga Selain harus bayar setan di pameran Kami juga di mana ada event-event Seperti Sena Masal Di situ ada pasar tani Kami merapat di situ Tujuan kami tidak hanya penjualan Tapi juga mencari pelanggan baru Supaya pelanggan kami Dari hari Dari minggu ke minggu Akan bertambah Kalau harga jual kripek belut citra rasa Di sini ada beberapa grid Mas Seperti yang kualitas nomor 1 Itu 170 per kilo Yang nomor 2 Sama-sama tepungnya dari pabrik Itu 150 Terus ada juga yang 140 Ada juga harganya 100 per kilo Jadi kami membuat beberapa grid Tergantung kita pasar-pasarnya di mana Ada di pasar tradisional Atau di pasar toko modern Toko oleh-oleh Jadi tergantung pasarnya Tentunya yang pasar lokal bukan berarti keras Tapi kita bisa membuat supaya HPP harganya bisa terjangkau di pasaran tradisional Seperti itu Mas Yang membedakan kripek belut grid 1 dan grid 2 dan seterusnya Itu yang pertama mungkin belut juga Tapi ada di kualitas tepung juga Mas Jadi kita ada beberapa tepung yang tepung pabrik Apapun mereknya Ada Rosebrand, ada NE, ada Bola Kalau itu pakai tepung pabrik Cenderung sama-sama timbangan setengah kilo Jauh lebih banyak Kalau tepungnya dari pabrik Karena testor tepung dari pabrik itu kan lembut Tapi kami juga membuat tepung sendiri Mas Dari beras kita rendem Terus kita giling sendiri Kita buat kripek itu cenderung ke pasaran lokal Pasar tradisional Supaya terjangkau harganya Tapi bukan berarti keras loh Bisa nanti bisa dicoba Kayak apa sih perbedaannya seperti itu Pastinya kalau membuat yang beras buat sendiri HPPnya jauh lebih terjangkau seperti itu Kalau tantangannya pastinya mungkin pasaran ya Apalagi sekarang sudah gencar-gencarnya online Dulu saya paling nggak suka online Tapi sekarang dengan adanya masa pandemi Mau nggak mau kita les privat dengan online ini Kenapa kalau kita diam diri Laku nggak laku cuma ada di pasar Pastinya ketinggalan Kami belajar Di mana ada fasilitas pelatihan online Kami juga belajar Walaupun kita ketak-ketik-ketak-ketik Minta gambar Tapi belinya cuma seperempat Tapi memang perjuangan Nah dari situlah kami memang bersaing Bagaimana cara melayani konsumen Cara pelayanannya Mungkin bagaimana untuk menjaga kualitas produk yang kami punya Kalau rasa itu kita bumbu dan tepung kita timbang Pastinya harga akan standar Walaupun saya tidak harus di tempat produksi Pastinya ada admin Ada pegawai yang untuk quality control Seperti itu sih untuk menjaga kualitas kita Bagi masyarakat dan teman-teman konsumen Yang menginginkan kripek belut citra rasa Bisa datang ke rumah produksi kripek belut citra rasa Yang ada di Klaci 2 RT 04 RW 11 Margolui Sayegan Sleman Atau bisa lewat Instagram Juga nomor WA 081-328-002423 Bisa juga di pasar kuliner Belut Godian Yang ada di daerah Jalan Jogja Budian Terima kasih Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia